Intro Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Tupan melaporkan bahwa target penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 tahun 2020 sebesar Rp31 miliar. Sampai dengan 30 November 2020 telah dapat direalisasikan sebesar Rp36.295.554.087 atau 117,08 persen. Bupati Tupan, Pat Hulhuda atas nama pemerintah Kabupaten Tupan mengapresiasi realisasi penerimaan PBBP2 tersebut. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Intensifikasi PAD Tupan, terutama para camat, kepala desa, dan lurah yang berpartisipasi menyukseskan pelasanaan PBBP2. Ucapan serupa disampaikan Bupati Dua Periode kepada Bang Jatim Cabang Tupan, karena berpartisipasi dan selama ini menjadi mitra kerja Pemkap Tupan khususnya dalam pengelolaan pembayaran PBBP2 dipercaya sebagai tempat pembayaran. Dijelaskan oleh Bupati Kelahiran Montong bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun ke-8 Pemkap Tupan melaksanakan pengelolaan PBBP2 sejak menjadi pajak daerah yaitu mulai tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang PBBP2, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya yang mengatur tentang PBBP2. Pada tahun 2020 ini, jumlah objek pajak PBBP2 di Tupan mencapai 706.894 objek pajak, dengan jumlah ketetapan Rp37.637.396.736. Mantan Ketua PCN Utupan juga mengajak untuk menunjukkan bahwa sebagai petugas yang dipercaya membungut pajak juga telah sadar dan taat pajak dengan membayar pajak kita sendiri secara tepat waktu. Dengan demikian, akan diikuti masyarakat dengan membayar pajak tepat waktu juga. Di samping itu, Bupati Huta berharap untuk diimbangi dengan meningkatnya pelayanan pajak daerah yang lebih baik, sekaligus meningkatkan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik lagi. Inovasi dengan memanfaatkan teknologi juga harus ditingkatkan. Dan saya memberikan apresiasi, ada samat, ada maka inggi, ada pahalurah. Ada pandemi sementara ini masih prestasinya cukup membanggakan, bukan penurunan, tapi ada keberhasilan sampai 119%. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat ini terbiasa dan petani tidak terkuyakkan. Ada pandemi 19 ini, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi ini adalah yang paling terima. Diketahui, pelaksanaan pemberian reward PPPP 2 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 belum merakhir, maka undangan dipatasi khususnya kepada para penerima reward. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tupan, Rini Indrawati menyebutkan, Kecamatan Kenduruan, Bancar, dan Kecamatan Jati Roko menjadi kecamatan yang dapat mengulang sukses lunas tercepat. Atas capaian tersebut, mereka memperoleh uang pembinaan masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Pada tahun ini, terdapat tiga kecamatan baru yang lunas tercepat, yaitu Kecamatan Senori, Palang, dan Kecamatan Merahura. Ketiganya masing-masing memperoleh satu sepeda motor eventaris operasional PPPP 2. PPPP 2 ini, alhamdulillah, tadi yang juga disampaikan Pak Bumati, dari target 31 miliar, kita bisa tercapai 117 persen, jadi 36 miliar berapa begitu. Sehingga, apa yang kita bayangkan dulu untuk PPPP 2, seperti adanya COVID ini bisa terpengaruh, Alhamdulillah, perekonomian di pedesaan, terutamanya tidak begitu berpengaruh. Yang kami lakukan kebijakan yang terkait dengan COVID-19 kemarin itu hanya mengundur jatuh temponya saja. Jadi, kebijakannya tidak sama dengan pajak-pajak yang lain. Khusus untuk PPPP 2, kami membuat kebijakan Pak Bumati itu dengan mengundurkan satu bulan dari jatuh temponya. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!